Hai sebagian ini sama Angel Dicara di TiautoFanTV Nah di video ini Angel bakalan nge-review buat kalian Toyota Alphard G ATPM tahun 2018 Sebelum menjelaskan cuplikannya, pastikan kalian udah like, komen, share, dan subscribe channel ini dulu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita review untuk Toyota Alphard 2018 yang GATPM ya Kalau untuk tahun 2018 sudah pasti dia transformer ya Kalau untuk yang GATPM karena dimulai dari tahun 2015 dia sudah mulai transformer Jadi bagian grill depannya sudah besar banget Kita lihat dari bagian lampunya dulu Untuk lampunya dia sudah pakai LED DRL Projector Headlamp Untuk lampu senior dia ada di bagian bawah sini Untuk lampu fog lamp dia bentuknya bulat di bagian bawah Terus ada tarikan listrumnya sedikit ya di bagian pinggir Untuk grill tengahnya nih kita lihat ya Untuk grillnya ini dia besar banget Dan kalau kalian lihat ini tuh emang mobil Alphard tuh mobil paling elegan dan paling diminatin sama orang-orang ya Kalau sering dibilangnya itu mobil Alphard tuh mobil orang kaya gitu Terus kita lihat disini di bagian tengahnya nih ada emblem Alphard nya ya Untuk grill kiras mobil Alphard ini dia agak pendek Dan Alphard ini dia sudah 360 derajat untuk kameranya Kamera depannya ada di bagian sini nih Tengah sini Untuk warner sensor nih kalian bisa lihat ada di bagian pinggir kiri sama kanan Yang kita coba lihat untuk bagian mesinnya Oke kita next untuk bagian mesinnya ya Untuk Alphard ini dia CC di 2500cc Bagian atasnya dia sudah dilengkapin peredam Untuk penyangganya dia ada di bagian kiri Cuman kalau mesin dia tuh agak ke dalam ya Jadi kalau kalian lihat di kap mesinnya tuh agak kecil Tapi kita jamin kilometernya asli Gak pernah bekas banjir dan gak pernah bekas tabrak Kita next ke bagian samping ini Lanjut ke bagian sampingnya Untuk sampingnya Alphard ini dia memang panjang banget dan besar banget ya Dia 3 baris sampai belakang Dia bisa 7 seater juga Tapi sebelum kita kesitu Kita lihat dulu nih dari bagian bannya Untuk bannya dia pakai ukuran 235 per 50 Untuk ringnya di ring 18 ya Untuk velgnya pun dia udah velg 2 ton polis Terus untuk spionnya Spionnya dia udah retrack ya Udah elektrik Di bagian pinggirnya ada lampu sennya Dan karena ini kamera 360 derajat Jadi ada kamera di bagian bawah spionnya Spion kiri sama spion kanan ada semua Di bagian atas Dia ada aksen listrum ya tuh Di bagian atas Cuman kalau misalnya di pintu bagian depan Dia tuh listrumnya ada di bagian bawah sini Untuk handle pintu dia pakai aksen listrum Udah smart entry juga Tapi untuk bagian belakangnya dia Electric sliding door Dan bisa dibuka pakai kunci Tinggal di hold aja Sake bensin ada di bagian kiri Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya Bagian belakangnya ini untuk bagian terakhir ekstriornya ya Di bagian atasnya dia ada spoiler Dilangkapin juga dengan head mount stop lamp Untuk wiper dia ada di bagian atas ini Nah itu untuk wipernya Terus untuk kamera belakangnya dia ada 2 Yang pertama ini kamera untuk di bagian spionnya Untuk kamera mundurnya dia ada di bagian bawah sini ya Dekat emblem toyotanya Kalau bagian belakang kita ngeliat Bentuknya tuh agak kotak gitu ya Alphard yang baru Di tengahnya ini dia ada aksen listrum yang cukup besar Dan stop lampnya pun juga besar banget ya Untuk stop lamp dia udah LED Terus ada emblem Alphard di bagian kiri Dan bagian kanannya ada tipenya Untuk tipenya ini yang tipe G ya Ada 4 titik sensor belakang Ada 2 lampu reflektor Dan sekarang kita coba untuk buka bagasinya Untuk buka bagasi dia udah elektrik Jadi tinggal kita hold aja Ini udah otomatis kebuka nih ya Dan ini untuk bagasinya Kalau standar ini bagasinya maksudnya gini ya Cuman kalau kalian gak pake baris ke belakangnya Ini bisa dilipet aja Dia lipatnya ke atas gitu ke pinggir Jadi bisa punya space yang lebih luas Untuk bagian bawahnya dia ada tempat penyimpanan lagi Terus ini ada emergency kit Itu masih lengkap semua ya Kalau ban syarap dia ada di bagian kanan sini Ini untuk ban syarapnya Untuk bagasinya sendiri pun dia udah elektrik Jadi udah power back door Tinggal dipencet aja sekali Udah otomatis ketutup sendiri Nah kalian udah ngeliat ya Untuk eksteriornya Sekarang kita kepoin untuk bagian interiornya Sekarang ini udah di bagian interior dari Celota Alphard G atau EPM tahun 2018 ini ya Untuk interiornya dia warnanya beige gitu Kita liat dari bagian kursinya dulu Untuk kursi dia udah pilot seat juga Udah elektrik Udah elektrik seat terus dia udah dilapisin kulit ya Jadi jognya lighter seat Untuk warnanya dia warna beige Di bagian tengah dia ada heater seatnya juga Untuk kursi bagian depan Untuk pengaturan kursinya dia ada di bagian bawah ya Cuman untuk bagian driver dia udah electric memory seat Untuk memory seatnya ada di bagian door trim Dan door trim ini dia udah soft touch ya Ada sedikit accent wooden panel di bagian samping Untuk pengaturan kaca Empat kaca ini udah auto semua Ada windows look, moonroof look, ada central lock Ada pengaturan untuk spionnya Karena spionnya udah retract, udah elektrik Di bagian bawah ada door pocket kecil Ada cup holder, ada speaker Kalau untuk bagian kanannya ini ada cup holder lagi ya Terus kalau kalian tutup nih Ini dia pake accent wooden panel lagi Dan wooden panelnya glossy Nomor start stop engine ada di bagian kanan Untuk power door offnya Dia ada di bagian kanan sini ya Jadi ini kalau kalian Mau nyalain bisa di bagian kanan Ada laci, laci buat koin nih Biasanya kalau di bagian kanan Untuk tuas buat Tanki bensin sama cup machine Ada di bagian kanan bawah Kita next ke bagian setirnya Untuk setirnya dia udah dilapisin kulit ya Kalau di bagian atas sama bawahnya Dia pake accent wooden panel yang glossy Bagian kiri ini untuk pengaturan dari Modenya Moden sama volume ya Kalau di bagian kanan ini untuk MIDnya Jadi kalian bisa liat MIDnya disini Untuk information Dan kilometernya ini sendiri masih di 17 ribu Tahun 2018 kilometernya 17 ribu Ada cruise control di bagian bawah Kanan bawah sini ya Cuman mobil ini gak ada pedal shiftnya Bagian kiri untuk pengaturan wiper Bagian kanan untuk lampunya Untuk lampunya sendiri dia udah auto Untuk pengaturan setirnya dia udah tilt dan teleskopi Pengaturannya ada di bagian bawah ya Kalau kalian mau atur auto trip sama brightnessnya Ada di bagian kiri sini Next ke bagian tengahnya Untuk head unitnya sendiri dia layarnya udah besar ya Ini udah full touch screen Ini jadi udah touch screen Terus kalau kalian mau pake DVD Ini bisa juga ya Tinggal dimasukin aja ke bagian dalam Bagian pinggirnya dia ada aksen silverannya ya Untuk pengaturan ACnya Ini ada di bagian tengah Dia udah dual zone ya Kalian mau atur Ini dia pengaturannya udah screen Gini nih Kalian bisa ngeliat ya Jadi ini udah screen Terus bagian bawahnya Ini ada aksen rudal panel lain lagi Untuk personal link dia ada di bagian tengah Untuk transmisinya otomatik Udah electric parking brake with auto hold Tinggal ada tombol stability control Untuk eco mode Nah ini untuk pengaturan heater seatnya ya Jadi kalau misalnya kalian kedinginan Bisa dinyalain nih Jadi anget di bagian punggungnya Di bagian tengah ada dua cup holder Untuk kuncinya dia udah keyless ya Udah start stop engine juga Setengahnya dia bisa dibuka dari dua sisi Bisa dari kiri sama kanan Dan di bagian tengahnya ini ada wireless charging Terus di bagian dalamnya lagi Ada power outlet 12V Untuk bagian atasnya Kita lihat dari sun visernya Ini untuk sun visernya Dia ada Dinyangkapin kaca sama lampu yang udah auto Untuk bagian tengahnya pun lampunya udah LED ya Ini ada tempat penyimpanan kaca mata Terus ada Lomba untuk buka pintu bagasi Pintu samping kiri kanan Terus kalau kalian mau buka sunroof Ini juga bisa Ini untuk lampunya ya Kalau lampu biar pas pintu kebuka Ini bisa nyala Terus bagian dashboardnya pun Dia udah softed semua Di bagian dalam sini ada buku-buku yang masih lengkap Sekarang kita coba langsung ke bagian belakang Oke sekarang udah di bagian belakangnya ya Kalau untuk Alphard ini gak usah ditanyain lagi Karena kabinnya memang luas banget Jadi untuk light room maupun head roomnya ini Masih jauh semua Super nyaman Dan di bagian tengahnya dia captain seat ya Jadi dia cuma dua orang di bagian tengah Kalau di bagian Di tengahnya sini nih dia ada mejanya ya Ada cup holder juga nih Ada empat cup holder Bisa ngepotol minum Bisa taruh minuman ya kan Biar gak tumpah Itu pengaturan kursinya sendiri pun Dia udah elektrik Udah elektrik semua Tapi untuk slidingnya dia tetap manual ya Di bagian belakang juga ada pilot seatnya Dan ini juga elektrik semua ya Jadi ini makin nyaman nih untuk duduk Bagian door trim hampir sama kayak di bagian depan Untuk pengaturan kacanya pun dia udah auto Ada kray di bagian belakang Tapi untuk pintu belakangnya ini dia sliding door ya Tapi dia udah elektrik Di bagian bawah ada cup holder Ada speakernya Ini dia juga ada tirainya Ada gordennya Biar gak silau dari luar Dan yang spesialnya lagi Untuk Alphard TPEG ini Dia lengkap ada sunroof yang besar di bagian belakang Untuk sunroofnya pun dia besar banget ya Kalian bisa buka dari bagian depan Ataupun dari bagian tengah sini Ini bisa kalian buka Ini kita coba buka ya Ini udah elektrik Terus kalau kalian pengen Ganti untuk ambil lightroomnya Ini bisa banget Dan pilihan warnanya pun Banyak banget ya Kalian bisa ganti Warna biru, hijau, pink, ungu Ini semuanya ada Terus kalau kalian mau atur ACnya Ini rear ACnya ada di bagian tengah Untuk pengaturannya ada di bagian tengah ya Ada rear TV belakang juga Jadi kalian kalau berjalanan jauh Atau sama keluarga bisa nonton biar gak bosan Dan di bagian kanan kirinya Ini ada lampu baca ya Untuk lampu baca pengaturannya ada di bagian kursinya juga Sudah nyala tinggal dinyalain atau dimatikan aja Untuk bagian tengah mungkin cukup Terus di bagian depannya Ini lupa nih bagian tengahnya ini ada remote ya Remote untuk TV nya Terus kalau di bagian belakang pun kalian bisa duduk berdua Ataupun bertiga Karena itu ada tiga headrestnya Nah ini kalau misalnya mau dulu bertiga ini tinggal dilipat aja Mana nih guys Kalian kan udah ngeliat ya Untuk review dari Toyota Alphard GATPM tahun 2018 Untuk harganya ini sekitar 900an ya Tapi kalau misalnya kalian budgetnya di harga 600 juta Kita ready stock Alphard tipe X tahun 2015 Kalian bisa lihat di website kita Di www.autofame.net Atau bisa juga kayak pada Instagram Angel.at Angel.autofame Bagi yang pengen hitungan kredit-kredit Bisa nih langsung hubungi di nomor Angel Di 003-87-87-6800 Setelah kalian jangan lupa juga nih Buat like, komen, share, dan subscribe channel ini dulu ya Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!